Bisa diduga pengemudi mabok sebuah mobil SUV di Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah menabrak sejumlah mobil dan motor. Ya apesnya saat berusaha kabur pelaku justru masuk ke dalam komplek Lanut Iskandar Pangkalan Bun dan kembali menabrak motor milik anggota TNI AU yang tengah bertugas. Video amatir ini merekam saat motor Matic milik anggota TNI Lanut Iskandar Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat ditabrak mobil hitam di pos jaga arah kecepatan Kubai. Waksudnya menabrak motor Matic pelaku bukan diberhenti melainkan langsung tancap gas untuk melarikan diri masuk ke dalam komplek Lanut Iskandar Pangkalan Bun. Tentu saja pelaku terjebak dan tak bisa lagi kabur. Warga yang geram dengan olah pelaku langsung menghakiminya di tempat sebelum diserahkan kepada polisi. Setelah ditelusuri pelaku yang tengah mabuk minuman tersebut ternyata sebelumnya juga telah menabrak dua nitpobil dan satu motor di kawasan Bundaran Pancasila, Pangkalan Bun hingga minibus yang ditabrak dari belakang tersebut dalam kondisi terbalik. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, Namun dalam peristiwa tersebut, satu keluarga yang berada dalam minibus terbalik mengalami luka rigat. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tegah, Sigit Sakwan, Pabugas, Anyus melaporkan.